Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalin nama aku Ria Hayati di video kali ini aku mau sharing aja sama temen-temen semua pengalaman aku bekerja di kampus ini YAYIN Sumatera Utara di kampus YAYIN Ternate mungkin malu aja masih kebawa suasana Medan ya, jadi hari ini hari Jumat, hari libur aku sengaja buat video ini di kampus karena ikut sama temenku ada kegiatan, ada kerjaan disini terus aku mau sharing sama temen-temen semua karena kan aku baru nih, baru hijrah dari Medan ke Ternate banyak shock shock culture yang aku rasakan perbedaan pasti dari perbedaan bahasa budaya, tradisi makanan yang paling penting yang akan aku sharing sama temen-temen semua yang mungkin ini banyak temen-temen aku juga yang mau ke Ternate ya gak tau mau jumpain aku atau yang lain-lain gak, 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 gak canda jadi ada senior aku juga yang lulus di kampus di kampus salah satu kampus di Ternate juga mungkin mau tau nih apa yang aku rasakan selama satu bulan nih tinggal di Ternate yang pertama dari segi makanan dulu guys jadi makanan di Ternate itu ya aku rasakan itu gimana ya mahal atau orang-orang disini tuh makanan itu nomor tiga paling mahal di Indonesia dan aku rasa kalau misalnya mahal terus itu sesuai dengan ya makanan cita rasa kita ya bisa aja gitu kan boleh aja tapi selama aku kemarin itu makan gitu kan yang masih cocok dengan nidahku itu bubur ayam itu kemarin satu pernah satu kali bubur ayam itu harganya 18 ribu guys kalau di Medan itu ya 10 ribu 15 ribu itu paling mahal kan terus aku juga pernah makan ayam ayam geprek yang biasanya 10 ribu di Medan atau mie mie goreng gitu ya mie goreng harganya 15 ribu disini kalau di Medan itu 5 ribu ya goceng terus pas aku makan ayam geprek itu ternyata harganya kan 27 ribu tuh dan apa ya rasanya tuh gak sesuai yang aku harapkan gitu dan aku masih menyesuaikan dengan makanan disini sampai pada akhirnya aku turun berat badan sampai 5 kilo sampai sekarang dari kemarin di Medan itu gendut ya sekarang aku udah kurus guys ditambah puasa gak tau lain jadi selera makan ku itu turun gak tau aku bingung yang enak itu cuma buat sendiri ya buat sendiri paling ya kayak gitu-gitu doang kan mungkin bakso-baksu juga itu ada beberapa yang aku suka juga ya biasa standar lah tapi karena memang harganya 20 ribu sampai 25 ribu yang biasanya cuma 10 ribu 8 ribu di Medan gitu kan itu rasaku gimana ya masih menyesuaikan gitu selain itu untuk bahasa aku masih belum terbiasa dengan bahasa disini dan belum ngerti juga ngomong apa dari bahasanya gitu kan terus tiba-tiba kalau misalnya orang lagi ngobrol sama aku ini mahasiswa ini ngobrol gak ngerti gak ngerti coba dijelaskan pelan-pelan gitu soalnya aku ngerti kan yang aku tau itu tarabisa tarabisa kong kayak gitu jadi jadi sebenarnya aku mungkin belum bisa belum membuka hati untuk mau mempelajari bahasa ternati apa ya tapi kayaknya aku akan pelajari bahasa ternati juga karena kan akan bakal lama disini tapi lagi-lagi ini kayaknya proses jadi mungkin aku akan terbiasa dulu di telingaku untuk bahasa ternati pelan-pelan aku pahami dan sekarang itu bahasa seperti aku kayak orang ngobrol nonton di youtube orang medan udah tau nih orang medan udah jarang gak perasakan karena biasanya kan ngobrol nemen status temen-temenku ya kan aduh udah lama nih gak denger ngomong-ngomong kayak gini kan biasa kan sepahari gitu kan seperti itulah bahasa bahasa yang berbeda namanya dari barat ke timur kan guys itu berbeda bahasanya terus dari budaya budaya atau tradisi jadi disini tuh temenku kemarin tuh pernah ikut tahlilan gitu jadi di tahlilan itu ada bunga-bunganya gitu guys ada juga pakai kemenyan gitu tergantung tradisi yang diambil disini itu bagaimana seperti itu yang tapi aku belum pernah ya belum pernah ikut kegiatan itu tapi temenku yang laki-laki kasalai itu karena ikut kegiatan tahlilan sering disini jadi tau ini oh ini budaya ternatih gitu dan di pasar juga pasar gamal lama mungkin temen-temen harus coba kesana juga itu disitu juga dijual beberapa beberapa bunga-bunga kayak gitu aku juga gak tau itu untuk apa apakah untuk bunga kuburan kah belum pernah nanya sih mungkin nanti bisa kita next time kita tanya sama penjualnya nah itu untuk apa itu sih guys dan makanan ya makanan lah yang paling yang paling efektif sama diriku ini selain mahal terus itu belum belum cocok rasanya rasa sumatera itu kan aduh dengan rasa timur pak peda aku belum bisa makan aku pak peda pak peda belum bisa makan aku itu terus ikannya juga rasa aku beda ikan terinya juga beda nah namanya masih menyesuaikan masih baru kan guys jadi aku harus mulai membiasakan diri menerima keadaan ini tapi satu yang paling penting yang gak pernah ada di sumatera yang gak pernah ada di medan itu pemandangan yang sangat bagus dan indah jadi teman-teman kalau misalnya datang kesini pasti woy pemandangannya ini mahal teman-teman kalau video call woy gila keren kali ini pemandangan rasa mau ke Ternate jadi kayak gitulah keadaan yang aku rasakan selama satu bulan disini mungkin teman-teman semuanya nanti bisa komen juga kalau mana tau ada teman-teman yang ada di Ternate tempat-tempat yang bisa aku kunjungi lagi selanjutnya ya udah soalnya selama dua minggu di Ternate itu udah semua aku kunjungi keren gak tuh begitu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys